Pemirsa staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan pemerintah kota Cimahi, Beni Bahtiar kembali mendatangi gedung pengadilan tata usaha negara di jalan di Penogoro, kota Bandung. Beni beserta tim kuasa hukumnya datang untuk melengkapi berkas gugatan dengan termohon Pemkot Bandung. Permohonan gugatan tersebut dilayangkan lantaran Beni mengaku sudah ditetapkan sebagai sekda kota Bandung terpilih oleh Kementerian Dalam Negeri. Didampingi tim kuasa hukumnya, Beni Bahtiar selaku staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan pemerintah kota Cimahi, kembali mendatangi gedung pengadilan tata usaha negara di jalan di Penogoro, kota Bandung. Beni datang untuk melengkapi berkas gugatan terhadap Pemkot Bandung yang telah melantik Emma Sumarna sebagai sekda kota Bandung. Pihak Beni mengaku telah mengantongi surat keputusan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri No. 821-7288-SJ sebagai sekda kota Bandung yang terpilih melalui proses lelang terbuka atau open bidding. Namun pada pelaksanaannya, Wali Kota Bandung melantik Emma Sumarna. Gugatan, harapan saya tentunya pasti ada kepastian hukum buat saya. Karena hari ini tuh ada tiga hal yang menjadi dasar, awalnya ada tiga hal. Pertama masalah jabatannya, kedua memiliki kepastian hukum, dan ketiga kependegakan aturan. Tapi untuk jabatan saya abaikan, karena ini masalah kepercayaan. Tapi ini masalah status hukum saya seperti bagaimana. Karena dari Kementerian Dalam Negeri sendiri, saat saya tanyakan belum ada pencabutan mengenai surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pertama 20 September kemarin. Lalu yang ketiga adalah penegakan aturan, karena bagaimanapun juga pemerintah daerah ini bisa taat terhadap pemerintah pusat. Menanggapi gugatan tersebut, pihak kuasa hukum pemerintah Kota Bandung siap menghadapi gugatan perkara yang dilayangkan oleh pemohon Beni Bahtiar. Pihaknya juga sudah menyiapkan berbagai berkas, saksi, dan sejumlah bukti lain yang akan disampaikan pada persidangan mendatang. Kita nanti buktikan di persidangan saja. Pak, kalau soal sekda ini kan yang dipakai ini perpres tentang sekda atau ada perpres kepelainan yang dipakai? Kita kan ada Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang SIN, dan kita punya PP11 tahun 2017 tentang memanajemen kegemaran di SIN. Itu ada wawanan wali kota yang melakukan sebagai atribusi dari Undang-Undang. Setelah semua berkas dinyatakan lengkap, akan dilanjutkan dengan proses sidang perdana. Pihak Beni Bahtiar menilai pelantikan sekda Kota Bandung Emas Sumarna cacat hukum dan melanggar surat keputusan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Atas hal tersebut, Beni mengaku mengalami kerugian moril dan nama baik karena gagal dilantik.